ya bagus iya mudah-mudahan yang dibeliin suka ya cek cek masih bindeng guys Assalamualaikum saya Lestin untuk teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe akhirnya ketemu siapa ini berapa bulan hai guys ketemu lagi dengan kita masih dengan Lestlar kabar terbaru terupdate tentang Lestli dan Bilar yang tentu semakin hari menarik perhatian kita semua apalagi kabar yang satu ini yang mana kita tahu dari semalam bahwa si dede Lestli rupanya kurang fit hal itu terungkap dari unggahan kakak Bilar yang visi dengan si dede Lestli ya kakak Bilar yakni Noval Pratiwi yang masih ada di Jepang hari ini seneng ya kita bisa video callan sama artis Indonesia yang lagi hit dan baik banget orangnya gak sombong sukses selalu dede dan bang bi dengan menge-tag Lestal gestrik, Lestal lover vogel Lestal update, semua Lestal enggak bisa tag satu-satu gimana enggak dicintai banyak orang luar biasa ramah orangnya kata ya indah SRG16 tentunya guys yang video callan bersama Didi Lestli Nopah Pratiwi dan indah SRG tersebut terlihat mereka begitu bahagia ya melakukan visi bersama tentu yang namanya si dede bersama calon kakak iparnya ya lagi happy lagi bahagia walau mereka semuapun ya dibuat terkejut dengan kondisi si dede cepat sembuh cantik mau oleh-oleh apa lagi dari Jepang nanti kita beli ya cepat sembuh ya Lestli Kejora kata mereka ya ini juga kata Nova Pratiwi dan indah SRG saat mereka me SS screenshot dari unggahan repos kembali unggahan mereka saat video koran tentu saja hal itu mematik rasa penasaran kita ternyata selang beberapa saat lalu si didi Lestli mengunggah dirinya memang lagi kurang enak badan suaranya saja masih bendeng ya tentu saja bagaimana dengan kekasihnya Rizky Bilar yang terus berjuang demi memantaskan diri demi segera bisa meminang kekasihnya itu demi meresemikan dalam rangka persiapan meresemikan hubungan mereka berdua yakni merayakan pernikahan Lestli dan Bilar tentu saja Bilar ya memberikan perhatian sepenuhnya siapa sih yang melihat kekasihnya sakit tidak enak badan tidak sedih tentu hal itu juga berlaku sama Rizky Bilar cuma sebagai sosok yang malam ini harus menjadi salah satu pembawa acara di Indusiar intimate konsernya dia harus bisa profesional tentunya bisa tetap berlaku dan juga bersikap dengan objektif tentunya siapa saja dan bagaimana kondisi kekasihnya tentu hal itu cukup meresahkan dirinya namun dia akan berusaha tegar demi memantaskan diri menjadi imam yang tepat bagi LSD Kewi Johorah tentu saja kita mereka menguatkan baik LSD maupun Rizky Bilar ataupun keluarga Rizky Bilar dan si Didik sama-sama mensupport keduanya dan dan tentunya dan tentunya si Didik LSD akan beristirahat minum obat dan tentunya periksa guys ya ditengah padatnya kesibukan sang kekasih tentu Rizky Bilar selalu memberikan perhatian walaupun tak diungkap di media dan tak dikontenkan nyatanya tak hanya karena sakit tetapi hal-hal kecil mengenai Didik LSD setiap saat dia berusaha untuk memberikan perhatian dan itulah salah satu yang membuat si Didik jatuh hati pada kekasihnya itu malah yang jatuh hati terlebih dahulu pada Rizky Bilar bukan hanya si Didik tapi Ayah Kijora Sang Ayah Mertua ternyata merasa bahwa putrinya dengan Rizky Bilar adalah pasangan yang cocok yaitu sama-sama penyayang keluarga tentu saja dengan ini juga tidak mungkin Rizky Bilar tak memperhatikan kekasihnya dalam kesibukannya paling tidak dia akan selalu mengingatkan kekasihnya untuk selalu makan teratur dan istirahat yang cukup tentunya walau hal itu tak terekspos tapi hal itu biasa dan sering dilakukan oleh Bilar pada si Didik Lesti makanya si Didik Lesti akhirnya jatuh hati dan bisa move on seketika mengenal Rizky Bilar ini tentu saja kabar ini juga membuat kita sedih tetapi kita doakan yang terbaik bagi si Didik Lesti dan Bang B tentunya karena padatnya acara juga menuntut dia untuk bisa profesional dan juga padatnya acara terkadang membuat stamina mereka yakni Lesti dan Bilar yang mana harus typing harus tripping supping KDI sebelumnya hingga akhirnya beberapa acara yang langsung ditayangkan baik di Indosiar ataupun TV-TV lain tentu hal itu membutuhkan stamina yang kuat makanya tak heran tiba-tiba si Didik Lesti kurang fit walaupun Alhamdulillah tak sampai harus masuk rumah sakit tentu istilah di rumah adalah pilihan yang tepat itu saja kabar terbaru dimana tentunya Bang B sangat sedih dan perhatian yang luar biasa pada kasihnya jangan lupa kalian komentar di bawah like dan subscribe terima kasih terlalu menonton yuk bye-bye